luar biasa selamat datang kembali ke channel saya kita mau kemana nih bang jadi kita hari ini mau ke Nazarbayev University di Astana Kazakhstan bersama dengan Besti anjoy let's go jadi ke Nazarbayev University ini kita apa namanya prosedurnya panjang ya dia perlu izin coba ini kita udah bersama dengan salah satu mahasiswa Nazarbayev University siapa namanya kak Naim Naim siapa namanya Muhammad Naim oke jadi jurusannya teknik perminyakan S2 oke jadi boleh ngasih tau gimana cara orang bisa apa namanya bertamu di Nazarbayev University jadi kalau mau ke Nazarbayev ya temen temen yes itu perlu kirim email dulu ke security terus di sekuritinya ada security kampus ada security ofisnya ada bagian penanggung jawabnya juga jadi tiga email kemudian mesti nyentumin detail siapa namanya apa mau ngunjungin apa aja terus apa lagi yang bertanggung jawab untuk mereka siapa jadi kita perlu kirim terus kalau untuk mahasiswa cuma bisa bawa keluarga dekat misal saudara kakak adik atau orang tua jadi mereka mereka ini bisa masuk karena saya ngaku sebagai saudara mereka ya betul jadi makanya dibolehkan masuk jadi begitu jadi seperti yang dilihat bahwasannya mengunjungi saja di Nazarbayev University itu sangat complicated ya sangat ketat gitu jadi mari kita lihat kesempatan kita kali ini untuk melihat bagaimana sih Nazarbayev University di Astana Kazakhstan itu yang katanya konon katanya adalah universitas terbaik di Kazakhstan kita lihat ya teman-teman let's go oke ini bisnya teman-teman kita naik bis kita ada anggota baru lihat sini dong Dennis nah ini anggota baru kita naik kita naik kita naik kita naik oke akhirnya kita udah sampai di Nazarbayev University itu dia kita masuk dulu kita di cek dulu sama security nya ya oke sekarang kita udah ada di Nazarbayev University bersama dengan BPI ya oke kita lihat sekarang dalamnya gimana ayo kita lihat wih indah sekali teman-teman dia seperti seperti apa ayo oke jadi ini pintu masuk utamanya kalau di sistem bloknya ini masuk di blok 1 jadinya ini blok 1 ya ini di Nazarbayev ini jurusannya apa aja jurusannya jurusannya banyak sih banyak soalnya skulnya pun ada banyak juga kurang hafal ya apakah ada biasiswanya? iya biasiswanya untuk jurusanku tuh semua mahasiswa internasional terutama yang keterima tuh semuanya dapat biasiswa cuma kalau sekarang kuotanya dikurangin jadi cuma sekitar 50% 50% mahasiswa yang dapat oke sekarang kita masuk teman-teman kita lihat ini blok 1 di Nazarbayev ini jurus lurus lurus wih keren banget tuh teman-teman ya Allah ini kayak hotel kata kata mahasiswa Al-Farabi lihat luar biasa luar biasa mahasiswa 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 jadi kayak kota di dalam kota gitu nah disini ada tour halo 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 selamat datang selamat datang jadi emang kita harus keluar di luar negeri dulu buat ngerasain jadi bule dari tadi ya anak-anak tour itu salamnya kita halo halo selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi kapan lagi kita jadi bule bule guys ini jadi kalau kelasnya dia disini di school of digital science aku sebelumnya tahun pertama disitu center oke disitu ada apa itu center of preparatory studies oke sekarang oke jadi jadi dia kelasnya per fakulti ya oke oh ini ada petanya teman-teman kita lihat wuuh gede betul ya kita dimana sekarang kita sekarang disini kita sekarang ada di bangunan ini ini blok 3 yang disitu oke ini blok 1 aha jadi kita mau kemana ini eh iternya kita bakal kesini dulu oke nah nanti kita ke apa disini support center nya disini terus disini dormnya juga kalau mulai lihat boleh tapi kalau gak mau gak apa-apa sih gak apa boleh masuk ke dorm kita boleh oke 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 kita akan lanjut terus ayo terus bang kemana kita kita berada di green spot jadi ada taman di dalam bangunan jadi kita mau turun dulu mau beli drink it itu apa itu drink it kalau boleh tahu abang itu apa sih denis denis yang tahu apa itu drink it digital cafe jadi drink it adalah salah satu digital cafe yang cuma ada 3 di Kazakhstan ini dan yang paling pertama buka itu lijung mereka cerita maksud dan ariksaya halo semuanya hari ini eh hari ini dan sekarang kita udah nyampe di drink it tuh semuanya udah pada bagian mesen bikinnya lebih bagus ya kalau di tempat kita hanya ada digital ini lihat ada bangisko forest di軸anya itu karena mesen sendiri itu oke caranya mesen sendiri best cantik ya guys tuh kamu sendiri mesennya kayak gini John John kamu sudah mesen John nah gitu jadi tengok tuh kasih punya Junet ada duit jadi akhirnya kita pesen juga karena teman-teman kamu pesan semua itu itu lamar ada datengnya jadi kita habis pesen online tadi klik-klik-klik-klik udah bayar sekarang kita tinggal menunggu aja nunggu disini nah nah sekarang kita ngambil nih nomor 38 sabra ini ngambil gulanya disini sama ini gula ya gue yang sebelah bukan sugar mana ini kita ambil gula-gulanya kita butuh manis sendok ini apa nih Oke ini adalah jalan menuju dormitori dormitori iya jalannya bagus anjir gila sih gil gokil-gokil jadi nggak ada alasan untuk winter nggak masuk kelas jadi kita kemana sekarang sport center kita masuk nih kayak mau masuk penjara aja ini ini keren banget tempat apa sport centernya gimnastik hal ini sepi ha pas yang hapsi yang kayak gini itu di depannya ini kalau tempat-tempat main bola segala macem di luar ya di samping sini oh ada yang di luar oke oke jadi ini tempat gym di dia kalau masuk sini bayar atau nggak kalau makanya dia bayar tiga ribu perbulan itu udah bebas mau jam berapa oke berarti kita nggak boleh pakai ini kan nggak bisa oke jadi ini sport center gedung kedua nanti di gedung pertama ada lagi nanti isinya buat kolam penang gua ada kolam penangnya ini Nazerbaev University ini bosenggoldong ayo kita jalan lagi ini apa set sport center yang satu lagi wauw go in nah sekarang kita ke dormitory of Nazerbaev University itu rumah-rumah dosenya disitu jadi ini asramanya ini asramanya ini ada apa kitchennya kitchen dormitory nya dia ada kulkasnya ada dua mereka buka dan ini isinya wow wow amazing ini ada tempat ini ya Oke sekarang kita ke kamarnya ini dormitory nya teman-teman jadi ini dormitory Nazerbaev University itu di bawah kalau ada tempat nunggunya tadi kita ada video disitu ini dia kamarnya itu jembur baju disitu dia bisa nah ini kita masuk Oke ini oh mandinya kamar mandinya teman-teman anjir dalam kamar ini toiletnya bersih Alhamdulillah teman kita bersih ya disini tempat sepatunya disini oke ini jaket-jaket kan terus ini Oh subhanallah ini ada tempat belajarnya keren betul berapa nih bayarnya Bang ntar belum belum nanti kita ngopet kita bikin omongan hai oke ini ini kamarnya weh springbed bos empu nih bos Alfarabi weh besi kirim ke Farabi minimal kirim ke Farabi ini wow viewnya viewnya langsung ke ini viewnya langsung ke ini viewnya sekarang kita masuk ke library ada suara nih nih Hai 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 Oke guys, jadi itu semua Sebenarnya Yang kita tontonin tadi itu Belum semua Nazarbayev University Karena dia besar banget Tapi itu udah kita kasih Fasilitas utamanya lah ya Jadi itu tentang Nazarbayev University Nah kalau ingin tahu podcast ya Podcast tentang ngomongin Nazarbayev University Bisa lihat video selanjutnya Oke, bye-bye guys Ditunggu ya, stay tuned